Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semua Hari ini saya akan bincang-bincang santai Saya sedang berada di Perumahan Islami Tasnim Bogor Oke pak Assalamualaikum pak Nah perkenalkan pak Saya dengan Budi secara setiawan Budi Ini pak saya mau tanya-tanya pak Boleh cerita gak pak Tentang perumahan Tasnim ini Ini sejarahnya Kenapa bisa bikin Perumahan Islami kayaknya terbesar Di Bogor Barat nih pak Bisa diceritakan bagaimana sejarahnya Sekilas kalau Bercerita tentang sejarah Satu kita itu adanya Di desa Yang netabene desa ini Tidak jauh dari kota Tepatnya di Ciampea Di desa Tegalwaru kecamatan Ciampea Artinya kita harus bisa maju Bisa bangkit dengan kearifan lokal kita Jadi sebenarnya kita itu mengoptimalisasi potensi Berbasis kearifan lokal Itulah yang kita kasih tagline alami Itu disitu Karena kita adanya di desa Yang kedua Kenapa Tasnim ini Kita pakai polanya Adalah pola yang islami Islami ini Satu Menjadi value Ya karena nanti dengan ciri khas Kita disini ada pesantren Kalaupun itu klasteran kecil Kita biasanya suka ada Wakaf rumah Tafid Kalau masjid kita biasanya kolaborasi dengan warga sekitar Karena tadi kita pakai kearifan lokal tadi Itulah yang kita inikan Kita sampaikan dengan nafas islami itu disitu Fedu islami itu disitu Dalam perjalanannya Kita juga harus Mu'amalahnya dengan harus Yang islami juga Satu tentunya ini tidak ada Semacam denda Sita Kemudian tanpa Apa Tanpa Riba Tapi juga tentunya Bukan Tanpa bukti ya Kita harus tetap berbukti ya Naudulah mendalik ya Karena kita juga Terus mempertanggungjawabkan itu Tapi yang jelas Terkait dengan Fedu islami ini Ciri khas yang dominanya Kalau di kawasan Tasnim ini Adalah dengan adanya Tiga pesantren besar itu Alhamdulillah Ada tiga pesantren ya Pak Untuk Tasnim ini Saya kan dari depan Sampai belakang Luas banget Itu perkiraan sih Luas berapa Pak Kurang lebih Di sini Kurang lebih sekitar Hampir 20 hektare 20 hektare 20 hektare itu 4 hektare itu pesantren Jadi ada satu pesantren Rukyah Internasional Rehabati itu 1 hektare Kemudian Motivator Quran Itu 2 hektare Kemudian Masyarakul Haramain itu 1 hektare 14 hektare Nah sisanya Itu adalah kawasan Sisanya itu adalah Yang kita kembangkan Untuk agro-wisata Dan juga untuk rumah Jadi memang Jadi total di satu kawasan ini Hampir 20 hektare Oke 2 hektare Mas sekali ya Kemudian Tasnim sendiri Sudah berapa proyek sih Pak? Karena kan saya lihat banyak ya? Iya 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 Tipikal kita itu Kecil-kecil Selesai Selesai Kita buka yang baru Selesai buka yang baru Sampai dengan hari ini Dari perjalanan 2014 Kurang lebih sekitar 14 proyek Pak 14 proyek Pak? Dari mulai Tasnim Reziden 1 Sampai dengan yang sekarang Yang kita mau launching baru Itu yang Hanuk Itu Itu adalah proyek yang ke-14 Dan average Sampai dengan hari ini ya Pak Dari 2014 Sampai dengan hari ini ya Kita kurang lebih hampir 560 unit Baik itu coupling Maupun rumah Dan kurang lebih 60% itu rumah Jadi memang kita melihat karakternya Ini coupling aja Atau ini bisa dengan rumah Jadi kita tidak memaksakan Harus perumahan Karena kalau kecil-kecil Biasanya itu konsumen Mengingatannya coupling Seperti itu Jadi sekarang berarti Yang sedang berjalan itu Ada 14 ya? Dari awal sampai dengan hari ini Kita sudah 14 proyek Yang sekarang sedang berjalan Itu Vintage 1 RTV Insya Allah sudah mau habis Vintage 1 Kemudian Royal 2 Kemudian Pesmani Sama kita mau buka Hanuk Berarti 4 proyek Jadi dari 10 proyek ini Dari 14 proyek ini Bisa dikatakan 10 proyek ini sudah habis Karena kita akan mau buka proyek baru Ketika Yang sebelumnya sudah Ada yang closing dulu Sudah ada yang habis dulu Jadi tidak langsung Setamu-setamu 14 buka gitu Enggak Jadi Bebannya Betul Enggak terlalu berat ya Pak Amat aku sendiri Pak Berusaha untuk Ya sesuai dengan kemampuan lah Kemudian Berarti kan tadi tinggal Yang bisa dibeli itu tinggal 4 ya Pak Vintage Kemudian ada di Osmani Kemudian di Kapling Royal 2 Dan kita Hanuk Kemudian Keunggulannya ya Pak Karena Ketika orang survei dari Jakarta Jauh-jauh Kemudian dari Bekasi malah ya Saya ada beberapa konsumen dari Bekasi Itu tertarik Itu tertarik dan langsung beli Pak Di Taslim Itu apa sih Pak Keunggulan yang membuat daya tarik gitu ya Permahan Taslim itu apa Pak Jadi ketika rata-rata ini Yang beli adalah masyarakat perkotaan Di kota kan sudah dengan khas Dengan keramaiannya Nah ketika di Taslim Kita memberikan sentuhan yang berbeda Dengan kota tentunya Makanya value alami Tadilah yang kita tahu Alaminya dimana Satu kita di perdesaan Ciri khas dari perdesaan itu Kita dekat dengan sungai Yang kedua Kita masih ada sawah Di kawasan ini Pak Kemudian yang ketiganya Tanaman bambu juga menjadi Ciri khas perdesaan Kemudian yang keempatnya Kita ada Insya Allah nanti Kolam benang mata air Yang sekarang sudah kita gali Kemudian yang kelimanya Kita disini Bergabung dengan masyarakat Artinya disini Ada Sentra UKM Pegawaru Yang mana Di desa Tegalwaru ini Kan 385 UKM Pak Dan Tegalwaru ini Terkenal dengan Desa wisata UKM nya Maka Taslim ini Menjadikan dirinya Menjadi wadah Buat berkumpulnya Produk UKM Tegalwaru Jadi kita terlepas Dari potensi alami Yang kita punya Kita juga mengawinkan Dengan potensi Kearifan lokal warga sendiri Sebagai basically UKM disini Nah itu sebenarnya Kolaborasi itu Pak Jadi ketika orang Masuk kesini Seperti apa ya Maksudnya itu Ini bukan dibuat-buat Tapi ini Mengoptimalisasi potensi Kearifan lokal disini Baik itu UKM nya Baik itu potensi alamnya Sehingga Oh tidak seperti Di perkotaan Yang memang Semuanya sudah syarat Dengan apa ya Syarat dengan Fasilitas Kemodernanya Nah kalau disini Syarat dengan fasilitas Mas kearifan lokalnya Nah sentuhan itu Yang coba kita Berikan kepada konsumen Yang coba kita hadirkan Ke konsumen Maka disitulah kita Kasih tagline itu Alami tadi Begitu Oh iya Berarti tadi Ada Stasing itu sebagai wadah Dari masyarakat Desa Tegalwaru Nah tadi saya lihat Di gerbang itu ada Gedung panjang Pak Gedung panjang Ada tulisannya Wakaf produktif Nah itu Buat apa sih Pak Jadi dari kegiatan kita Di properti ini Ini kan menjadi Apa ya Menjadi wasilah Untuk kita bisa Menyiapkan usia kedua Bahasanya Usia kedua itu Artinya ini Menjadi bagian wakaf Yang bisa kita Dengan kita bergerakan Properti itu Bisa menjadi Kegiatan untuk kita Bisa berwakaf Yang notabene itu Untuk kemasyarakatan umat Dan salah satu wakaf Yang kita sampaikan disini Kalau masjid Jalan Jembatan itu Sudah umum lah ya Nah yang kita bisa Kawinkan di desa sini Ini adalah wakaf produktif Wakaf produktif berupa apa UKM Center tadi Jadi kita kolaborasi Satu ini Yang request adalah Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk bisa dibikin Tempat berkumpulnya UKM Tegal Baru Dalam satu titik Objeknya Adalah UKM-UKM Tegal Baru Gitu Nah Yang ketiga Tempatnya dimana Tempatnya di Tasnim Kalau tempat Untuk umat ya Berarti kita harus Apakan nih Berarti harus wakaf Yang wakaf siapa Dari Tasnim lah wakaf Gitu ya Nah dirinya siapakan Disini harus ada Pengelolanya Nadirnya disini Baytulmal Mu'amalat Menyambut Baytulmal Mu'amalat Itu adalah Baytulmalnya Bang Mu'amalat Jadi Bang Mu'amalat Punya Baytulmal Namanya Baytulmal Mu'amalat Kemudian kerjasama dengan kami Sudah lama Dalam hal lainnya Dalam hal kerjasama lain Masalah pengadaan ternak Dan matem-matem Di sisi usaha Ternak kita Nah dari situ Ketika kita bercerita Bahwa di Tegal Baru Itu ada UKM Yang bisa diberdayakan Kemudian mereka juga sudah siap Kemudian butuh tempat Dan kita tempat juga sudah menyediakan Kemudian ini harus ada bangunan Nah mereka menyambutlah Dari sisi bangunan itu Untuk menjadi Apa ya Semacam Kanter bersama Buat UKM-UKM Tegal Baru Itu nanti Display product Pelatihan digital marketing Kemudian menjadi Pool Wisatawan datang ke sini Poolnya di sini Ramu wisatanya di sini Baru nanti diantar ke UKM-UKM itu Untuk tamu-tamu ini nanti Kunjungnya dapat insight Tentang usaha Di Desa Tegal Baru ini Misal Pak Tatang mau datang ke Tegal Baru Saya mau belajar tentang usaha grup Yuk datang ke Tasnim dulu Parkir mobil di sini Nanti naik odong-odong Kita ke pabrik grup Nanti si pengusaha grup Nanti cerita Inset tentang usaha grup Di sini ada 20 kategori usaha 385 UKM Masuk ke dalam 20 kategori usaha Rajinan Makanan Minuman Pertanakan Kemudian Jasa Saya bagian dari pertanakan ya Nah ini semuanya butuh wadah Pak Butuh tempat Untuk bisa mereka itu bersatu gitu Bukan bersatu secara orangnya ya Tapi bersatu secara produknya dulu nih Sehingga tamu-tamu ini Akan datang itu Ngelihat wajah Tegal Baru itu Nggak usah jauh-jauh Ngelihatnya di mana di Tasnim Jadi ada display-nya ya Iya display produknya Begitu gila-gila Jadi kita makanya Kita dikolaborasi atau perkawinan Dengan kearifan lokal Seperti itu Berarti ini dukungan Pemerintah juga ya Pasti Pak Buktinya apa Jembatan Yang bikin kan pemerintah Emang Tepok sih Dari awal itu pemerintah Maka kawasan Tasnim dibentuk ini Kan bukan tanpa sebab Kita memang sebagai swasta Atau sebagai developer Yang membentuk ini semuanya Tapi requesternya itu kan Sebenarnya pemerintah Jadi pemerintah itu Melakukan kajian Apa yang pernah kita Sampaikan dulu Melakukan kajian Studi kelayakan begitu Tegal Baru ini Dibentuk menjadi kawasan Seperti apa Ini salah satunya Tasnim yang menjawab Swasta yang membentuk Pemerintah bantu proses Perizinan Membantu fasilitas Umum Seperti jembatan Kemudian masyarakat Mendukung Dukungannya berubah apa Mereka siap melepaskan lahannya Untuk dikerjakan Sama developer Mereka siap Untuk dimanage Dengan adanya Baitu mamu amal Tadi dengan UKM-UKM Seperti itu Artinya kita siap Untuk maju bersama-sama Nah buat para Apa Calon Apa pembelinya Di Tasnim ini Yang mau bergabung Artinya Yaitu ikut mendukung Kemajuan di Tegal Baru ini Yang notabene Tegal Baru ini Menjadi terserah wisata UKM Menjadi Prototype Contoh di Kabupaten Bogor Dan Dibawa sama Baitu mamu amalat Untuk menjadi contoh Di nasional Karena belum ada Dari kata Baitu mamu amalat ya Belum ada Wakaf produktif UKM Center Yang berbasis Di pedesaan Nah ini menjadi Mau diangkat ke nasional Seperti ini Makanya Baitu mamu amat Hadir Yuk kita hadir Jadi ini bukan kerja kita Sendiri ya Pak Kita kerja Kalau semuanya kita kerjakan sendiri Gak sanggup Pak Dimana kerja masyarakat Dimana kerja pemerintah Dimana kerja Pihak lain Misalnya disini NGO Baitu mamu amalat Dimana kerja kami Gitu lah Jadi Dimana kerja Bapak Ibu semuanya Dengan berinvestasi disini Artinya membantu Gitu lah Seperti itu Kemudian Pak Untuk fasilitas Kira-kira Yang akan disiapkan Oleh Developer Bagi Penghuni Atau investor di Tasneemedi Seperti apa Nabi Pak Bicara fasilitas Memang ada yang kewajiban Kamu Dan memang ada yang Memang itu kita kerjasamakan Dengan pihak lain Contoh yang dikerjasamakan Itu kan pesantren Ketika kita menyampaikan Fasilitas pendidikan Maka Kita bekerjasama Dengan pihak lain Tadi Dengan syarabul haramain Satu hektare Bagian dari izin lokasi kami Tapi kemudian Dibeli sama syarabul haramain Karena kalau kita Membentuk sekolah sendiri Kan juga gak mungkin Juga Kemudian dua hektare Diambil sama motivator Quran Kemudian satu hektare Diambil dengan Kehapati Itu fasilitas pendidikan Artinya Fasilitas pendidikan itu ada Tinggal pilih saja Yang ingin Khas dengan Ngafal Qurannya Monggo Kemotifator Quran Yang ingin khas Dengan ngafal Dan kurikulum Al-Azarnya Sehingga nanti Lurus SMA Dari MSH itu Dari syarabul haramain Itu bisa langsung lanjut Ke Kairul Monggo silahkan Ke syarabul haramain Yang ingin jadi Praktisi rukyahnya Monggo silahkan Kehapati Karena itu mengkajar Nah itu fasilitas pendidikannya Kita disini Belum bicara TK Pak Uth Atau SD Belum Karena kita masih Warga yang membutuhkan Itu masih banyak disini Maksudnya Sekolah itu masih ada Yang dibutuhkan disini Adalah SMP Maka kita buatnya Mulai dari SMP SMA Oh jadi pesantren itu Berarti mulai dari Tingkat SMP 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 SMA ya Ya betul Itu fasilitas yang pertama Pak Fasilitas yang kedua Yang nanti dia versiapkan Insya Allah Mohon doanya Pak Bu Kita di tahun 2020 Yang menyiapkan aula Sebagai menerjanji kita dulu Jadi ada aula besar Ada aula kecil Karena memang aula ini Menjadi kebutuhan Karena salah satu syarat Kita untuk kawasan ini Harus ada aula Minimal untuk kapasitas 200 orang Dan ini insya Allah Kita memulai kerjakan Di 2022 Aula Kemudian kita insya Allah Kita juga menyiapkan mini zoo Mini zoo Mini zoo juga insya Allah 2022 Mini zoo ini adalah untuk Apa Wadah untuk agro Apa Agro Apa Pertanakannya Pertanakannya Agro Agro Edotourismnya Disitu nanti ada Burung unta Ada rusa Ada sapi Ada kuda Ada kambing Dan ada burung lainnya Unggas-unggasan lah ya Di bawah situ Kemudian Ada fasilitas Sawah yang sudah terbentuk Tetapi Yang kita tatah dengan Apa Tempat-tempat Untuk selfie-nya ya Kemudian Kalau kolam berenang Insya Allah Di akhir tahun 2022 Sudah kita mulai kerjakan Kalau penggalian sudah Tetapi Kalau pembangunan Insya Allah Di akhir tahun 2022 Kemudian Setelah kolam berenang Kemudian aula Kemudian sawah Masjid pak Masjid Ya masjid Kenapa kita belum Memprioritaskan masjid disini Karena kita masih tergabung Di warga Dan masjid itu Satu Di pesantren Rata-rata sudah ada masjid Jadi kita Masjid Kita nantikan saja Ketika memang Pengunjung itu sudah banyak Tamu itu sudah banyak Atau Penghuni itu sudah banyak Di sini Jadi ini bukan Kebutuhan yang mendesak Penting Tapi belum mendesak Nah masjid Kemungkinan akan dibangun Berbarangan dengan Kelam berenang Insya Allah Di akhir tahun 2022 Dan itu dimulainya Nanti di vintage Oh Masjid vintage Nah masjid vintage Nanti kita akan bangun Di kawasan sini Masjid kecil Di tengah sawah Sama nanti baru Masjid di Garden di pojokan sebelah sana Jadi kalau di kawasan sini Insya Allah akan ada Tiga masjid yang Kawasan ya Pak Di luar yang sekolah ya Itu di garden Kemudian musholah Di sawah itu Sama masjid di vintage Masjid di vintage Itu nanti dipakai untuk Hanuk Dipakai untuk Masmani juga Masjid yang di vintage Itu kira-kira luas berapa 300 meter 300 meter 300 meter Insya Allah Untuk kapasitas Berarti sekitar 170an Penghuni lah ya 170 rumah Kalau satu rumahnya Misalnya Tiga atau empat Iya Berarti untuk Kapasitas maksimal Seribu orang Oke berarti Cukup lengkap ya Pak Pendidikannya ya Insya Allah Pendidikannya ada Kemudian untuk Rekreasinya juga Insya Allah Berprogress terus Disiapkan ya Pak Insya Allah Nah disini kan Kita lagi di garden nih Pak Banyak pila-pila gitu ya Ada Ini pilanya punya siapa sih Pak Pilanya itu Punya developer Atau punya Konsumen Pak Punya Bapak Laku konsumen Punya Pak Tatang Laku konsumen Oh gitu ya Berarti Jadi kalau misalnya Pak Tatang menjadi konsumen disini Ya ini punyanya Bapak Hanya saja Bapak mau tinggalin Monggo Karena isinya pun juga perumahan Atau Bapak tidak ditinggalin Mau disewakan Melalui manajemen kita Di Waru Farmland Jadi kita ada Manajemen estate Pak Secara tidak langsung Ketika sudah terbentuk kawasan Kita harus ada Manajemen estate Nah manajemen estate ini Di Waru Farmland Jadi Waru Farmland itu Nama kawasan Pak Dimana di Waru Farmland itu Ada BNZU Ada UKM Ada Perumahan Tasmin Yang memanaj ini adalah Nanti Waru Farmland Jadi setelah Pak Tatang Beli di Tasmin Nah nanti Kalau misalnya unitnya Tidak dipakai sama Pak Tatang Nanti silahkan Dikerjasamakan dengan Waru Farmland Nah nanti ada Sewa-menyewanya Monggo kesepakatan saja Walaupun kita sudah punya standar Tapi itu nanti Kembali kepada Si pemilik lah penentunya Mau disewakan Mau tidak Disewakan dengan angka berapa Kita nanti discuss Dan dari hasil itu Kita 30-70 Pak 30% itu adalah Untuk kita Kita pengelola 70%nya itu adalah Untuk pemilik Dan Alhamdulillah Dari pengalaman Yang sudah beli disini Dan yang sudah penuh ini Hampir jarang kosong Sekarang pun Jarang kosong Kenapa ya Karena sedang disewakan santren Kebetulan motivator Quran Kan sedang membangun Karena sedang membangun Jadi Santri-santrinya Sudah ada kurang lebih 300 orang ini Ditempatkan di Rumah-rumah di Garland Di Homestay Di Riverside Jadi Rumah yang ada ini Terlepas dari Ada yang nyewa tamu-tamu Pesantren juga sedang nyewa Terutama motivator Quran Berarti kalau misalnya Saya beli rumah Pak Bukan villa ya Saya rumah biasa nih Bisa gak ya Ketika Saya punya rumah disini Kan bukan rumah Pertama ya Kebanyakan kalau yang disini Rumah yang Sekian lah Kedua Ketiga Bisa gak ya Tolong titip Disewakan Kita bisa Bisa Rumah pun bisa ya Bisa Jadi gak harus konsep Yang di Villa Di Garden Dan Homestay Di rumah yang misalnya Pak Tatang beli di Vintage Atau di Hanok Atau di Anda Di Osmani pun Bisa Gak ada masalah Bisa ya Bisa Cuma nanti segmennya kan Beda-beda Biasanya kalau yang di Vintage Itu adalah orang tua murid Gitu ya Yang misalnya Mau mengunjungi anaknya Kan dekat dengan Syarah Ularomain tuh Atau misalnya memang Kalau tamu-tamu yang hidup semalam Rata-rata di Garden Sama di Homestay Tapi kalau yang untuk santri-santri Atau orang tuanya wali santri Kalau lagi sudah Mereka nyawanya di Vintage Nah kemudian Ketika saya perhatiin ya Di Tasnim ini Kan ada adat Nusantara ya Garden Kemudian ada adat Lombok Nah terakhir-terakhir kesini Kenapa kok ada Cluster-cluster yang Seperti Eropa Menjauh nih Kenapa enggak Misalnya rumah Islamis Seperti apa namanya Seperti di Arab lah Atau gimana gitu ya Ini ada Cluster Eropa Kemudian ada Osmani Nah sekarang yang mau launching Ini Korea Jauh banget deh Kenapa nih alasannya Pak Iya Pak Jadi kalau kita Tadi karakternya Alami dan Islami Kalau bicara alami Kalau bicara Islami Kita value dalam Mu'amalahnya insya Allah Dan dengan Khas dengan pesantrenya tadi Tapi kalau bicara alami Itu kita terjemahkan Kalau dalam modal rumah Itu semua etnik Cluenya etnik ya Pak Nah etnik ini kita bagi Jalan utama ini dan besar ini Sebelah kiri Itu etnik Nusantara Dimana disitu ada garden Di garden ini ada Jawa Ada Sulawesi Kemudian ada Petawi Ada Sunda Dan yang sekarang mau dibuat Ada yang request Padang Nah kemudian Di bawah kan ada Lombok Di homestead itu kan Khas Lombok Nah tapi kalau di kanan jalan Kita etniknya itu etnik luar Pak Yang sudah ada kan sekarang Vintage etnik Eropa Kemudian Di Osmani Etnik Turki Kemudian di Hanuk Itu adalah etnik Korea Kenapa Korea Ya sekarang lagi zamannya Korea Dan kita ingin coba Menyentuh Itu kan sebenarnya Joglo tapi dimodif Jadi Ya ada Memang ada sentuhan yang berbeda Tetapi Tema yang coba kami angkat Sebelah sana Kalau yang Jepang sudah banyak lah ya Maka kita hadir Yang memang ini itu belum ada Jadi yang sebelah sana itu etniknya adalah etnik luar Kalau yang sebelah kiri jalan itu etniknya etnik Nusantara Jadi clear bahwa di Di apa Di tasnim ini Kawasan ini adalah Kita bicaranya etnik Kalau mau etnik Nusantara adanya sebelah kiri jalan Kalau etnik luar adanya di kanan jalan Oh gitu ya Iya Kemudian Tipe-tipe yang sekarang itu Lumayan banyak diminati Pak Terutama untuk yang ini Mulai dari vintage ya Vintage Kemudian saya lihat yang Osmani dan yang akan launching Hanuk ini Dia antar rumahnya itu gak dempet-dempetan gitu ya Betul Betul Ya Jadi karena kita segmennya Kita ngelihat nih karakter segmen ini di kita ya Pak Jadi karena ini adalah rata-rata Mereka menjadi bukan rumah yang pertama Sementara ini Dan makanya tadi Apa yang membedakan mereka itu di perkotaan Kalau di perkotaan kan rata-rata masih Dempet-dempetan gitu ya Buat apa saya beli di bedesaan Terlepas dari value desa tadi ya Pak Kok rumahnya kok sama juga dempet Maka yang ada di sini adalah Kita rumahnya daeret tapi gak dempet Baik itu Bapak perhatikan deh Kalau di tas ini rata-rata Dominannya adalah daeret tapi gak dempet Karena kita ngerasa lah Bahwa kita itu di desa Apa yang menjadi ini perbedaan dengan di kota gitu Pun di vintage Daeret gak dempet Kemudian di Osmani daeret juga gak dempet juga Di Hanuk insya Allah udah gak dempet juga Jadi ini rumah tipe apa ya Social distancing Kita menerapkan PPKM ini Pak Jadi settingan rumah dengan prokes ya di Tasnim Pak Bukan hanya orang ya Tapi rumahnya juga prokes Pak Cuman gak sampai di maskerin ya Untuk idenya bagus Pak Kemudian Ini ada beberapa pertanyaan dari Konsumen ya Atau calon konsumen yang tertarik di Tasnim gitu ya Karena memang Di Tasnim ini kan Segmentnya itu Menengah ke atas Pak Ada yang nanya Bisa gak pakai Bang Sariah gitu ya Sementara kan sekarang Developer sendiri menerapkan Cicilan langsung ke developer gitu ya Cicilan langsung ke developer Kadang-kadang Ini ada yang nanya nih Ini developernya bener apa enggak Ini saya was-was tengok ketipu gitu ya Ada yang nanya Pak bisa gak pakai Bang Sariah gitu ya Bang Sariah Indonesia BSI Nah menurut Bapak itu Kira-kira Ada gak sih kemungkinan Tasnim itu Bisa pakai Bang Sariah gitu ya Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah di Tasnim ini Pak Sampai dengan hari ini Kita Sepakat Dan insya Allah kita Fix disitu bahwa kita ini adalah Menerapkan pola syariah Dimana pola syariah ini Termasuk dalam muamalahnya Dan pembiayaannya ya Pak Dalam akat-akatnya juga Kita berusaha Seapik mungkin lah Walaupun memang belum 100% Misal ya Kalau urus perizinan juga tentunya Itu sekilas Kecil-kecil aja lah Tetapi ketika pola pembiayaan Maka rata-rata yang diminatin konsumen ini Pak Itu adalah langsung ke kita Langsung ke kita Saya tanya Kenapa kok tidak pakai Bang Sariah Gitu ya Enggak Pak langsung aja Nah Ketika tadi pertanyaan Bisa gak sih pakai Bang Sariah Bisa Pak Kalau Bang Kalau Bang Konvensional tentu tidak ya Pak Kalau Bang Sariah tentu bisa Cuman ada beberapa catatan Satu Biasanya akatnya akat murah bahan Bang Sariah biayanya akat murah bahan Maka perlu diperjelas Yang kedua Adalah jangan sampai terjadi multi akat Misalnya nih murah bahan Konsumennya yang Mau dibelikan sama pihak bank Tapi ini konsumennya sendiri yang malah beli kan Itu berarti kan sudah menyalai akat murah bahan itu sendiri kan Jadi diwakilkan lah gitu Itu kan yang suka terjadi begitu Nah kita harus menghindari itu Sehingga murah bahannya Murah bahan yang tidak sempurna kan Nah yang ketiganya adalah Tentunya adanya Jaminan Nah itu jangan sampai Kemudian yang keempatnya Di sini ada denda Ada gak sekarang bank syariah yang tidak mendapatkan denda Kalau itu ada bisa jadi Gitu Kemudian yang terakhir yang kelimanya adalah Tidak denda Kemudian yang terakhir itu Tidak sita Tidak sita ya Tidak denda Tidak sita Jadi ketika itu prinsip-prinsip itu terjadi Ya monggo gak ada masalah Gitu Tapi kalau ketika itu tidak Ya jangan Walaupun Maaf Namanya syariah Pun kita pun juga ketika mengklaim nama syariah Kita begitu ya ingatkan juga Sama aja Gitu Jadi ini kita sama-sama menjadi apa ya Social control lah Syariah control gitu ya Artinya kita berusaha Seoptimal mungkin Semaksimal mungkin Untuk On the track pada syariah Bukan berarti tidak boleh dengan bank syariah Boleh Selama yang tadi Kaidah rada Tentunya memenuhi buat Konsumen sehingga kita juga bisa Berumah-umah dengan Lebih berkara Insya Allah Jadi bukan berarti Tanpa bank itu Tidak menggunakan bank ya Yang tadi Bisa Menggunakan Pakai BSI Bisa Ong kita pun juga sekarang sedang diminta Untuk merumuskan itu Nah ini buat tambahan diskusi ya Pak Bahwa Tasnim ini Kalau kita melihat dari hampir Sekitar lima ratusan konsumennya Itu Rata-rata adalah Menengah Menengah Jendung ke atas Nah kemarin tasnim ditanya Sama pemerintah Coba bagaimana Tasnim ini bisa hadir Untuk MBR Masyarakat berpenghasilan rendah Katanya keberpihakan kepada Muslim Betul Gitu ya kan Indonesia ini Muslim Majority Ketika Muslim Majority Dan rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah Dimana keberpihakan tasnim Mengklaim sebagai Pemerintah syariah Nah sekarang Bagaimana kita mengawinkan Antara kebutuhan Dukungan pemerintah Dimana kalau sudah bisa Dukungan pemerintah Dan itu pemerintah wajib hadir Disitu pasti ada pembiayaan Dan disitu pasti ada penjamin Gitu Nah ketika ada Pembiayaan dan ada penjamin Ini dimana Pola syariah bisa dimasukkan Nah inilah yang perlu Dirumuskan Gitu Jadi Kira sedang diminta untuk itu Kemarin dari beberapa Kayak itu dari Himpunan perumahan Dari Dari Dinas perumahan Tasnim Ini bisa gak Membantu Untuk merumuskan itu Yang dimana Tasnim ini menjadi Salah satu praktisi Yang disini Di antara banyak praktisi Yang lainnya juga Tasnim menjadi salah satunya Salah satu yang kecil itu Menjadi praktisi Diminta untuk bersuara Memberikan bagaimana Pola syariah ini Bisa diaplikasikan Untuk MBM Dan ini pemerintah Hadir disitu Nah jadi Itu masih menjadi PR Dan kita belum bisa menjawab itu Kita masih Merenung Dan berpikir Dan merumuskan Ya mudah-mudahan Nanti ada Solusinya Supaya masyarakat Yang berpenghasilan rendah Istilah pemerintah ya Pak MBR ya Masyarakat berpenghasilan rendah Jadi itu tadi bukan istilah kita Tapi memang istilah yang dibakukan Sama pemerintah MBR Perumahan MBR Masyarakat berpenghasilan rendah Indikasinya apa sih Pak? Ya penghasilan rata-rata Di bawah 8 juta lah Atau 4,5 juta Begitu ya Dia bisa Menyicil rumah itu Minimal penghasilan 4,5 juta Kemudian dia Waktunya 10-15 tahun DP-nya sekian Harga rumahnya sudah ditentukan Di bawah 200 kan ya Pak? Sekitar 160 sekian gitu ya Nah Dimana itu pola syariah Bisa berkontribusi di situ? Nah itu masih di Harus dipolakan Untuk bisa Bagaimana pola syariah ini Lebih bisa masyarakat Kepada masyarakat yang lebih luas Amin lah Amin Mohon doanya Segera terwujud lah Membuat perumahan Ya kalau bisa setara subsidi lah Siap Siap Oke Kemudian Nah Pada saat pandemi Seperti sekarang ini Pak Dari awal pandemi Ini untuk penjualan Tasnim Kita kan tanpa bank nih Kalau yang pakai bank itu Agak susah Pak Kalau konsumen mau nyicil ke Bank itu Karena Apa namanya Harus instansi tertentu Seperti harus PNS lah Kemudian TNI Polri Kemudian dokter Kalau yang karyawan-karyawan Biasa itu Agak susah untuk Beli rumah gitu ya Kalau pakai bank Nah Sedangkan kita nih Di Tasnim Yang Pure Tanpa bank Gimana Pak Penjualan dari Semenjak pandemi Semenjak pandemi Sampai hari ini Gimana Pak Untuk penjualannya Kita Antara Sempat turun Tapi Rata-rata stabil Dan cernur meningkat Sempat turun itu Ketika awal-awal pandemi Bukan berarti orang Enggak beli Orang kaget Kaget Dan orang terbatasi Mau beli Karena pergerakan Yang susah Tapi dia tetap Memantau Pak Memantau Via online Via ini Makanya Kalau disitu Kita bicara marketing online Tetap terus Tetap terus menyerang Begitu ya bahasanya Sehingga ketika Masa pandemi Sudah rada longgar Mereka tinggal Ngambil keputusan Nah itu terjadi Ketika awal pandemi Turun Pak Bukan berarti nol Dari misalnya 100% Jadi 50% Tapi begitu Pandemi sudah mulai Longgar Jadi naik Dari 100% Jadi 200% Jadi kalau ketemu kan Averagenya sama nih Averagenya sama Jadi rata-rata itu Ya di masa ini ya Rata-rata Kita sebulan Terus kita sepuluh unit Nah ya Kalau di kita ini Ya tentunya Dengan dibantu Teman-teman gitu ya Dan Ya Alhamdulillah Si rata-rata Sebulan itu sepuluh Kalau kita bicara Produk dan keinginan Kan misalnya 20% Tapi kalau di masa pandemi Kemayu dipaksakan Menjadi 20% Juga rada Nah harapannya Setelah ini Bisa Untuk kembali normal Karena kita melihat Karena ini Pembelinya menengah Dan lebih cendung Ke atas Begitu ya Pak Mereka Sebenarnya Gak ada masalah Dengan pandemi Justru ketika mereka Tinggal di perkotaan Mereka berpikir Di masa pandemi Begini Dimana tempat Untuk mengasingkan diri Betul-betul Pak Buktinya ketika mereka Mereka menyewa Di sini itu Untuk menghindari Di kota-kota Pak Dan mereka menyiapkan Rumah Keduanya Atau kesekiannya itu Di lingkungannya Tidak Hirup-hiku Nah Tasnih menjadi Sang-satu jawabannya Kita mendata Dari Eurokonsumen itu Ingin yang seperti itu Yang masih alami lah Ya maaf ya Maaf Yang kalau di Jakarta Kita harus pakai masker Di sini kadang Bukan berarti Melalaikan Tidak ya Pak Tetapi Masih alami lah Gitu lah Nah itu yang mereka cari Makanya value alami Tadi menjadi Sentuhan yang memang Kita tanjalkan Dan Bapak tau gak Ketika kemarin kita Diskutin dengan pemerintah Dan beberapa developer Nama islami itu Sedikit diinikan Dengan madani Jadi Bukan membuat Hunian islami Karena kan Bicara pemerintahan Berarti lebih luas ya Kalau orang udah bicara islami Nanti segmennya jadi ini Jadi Perumahan madani Alaminya Asli Jadi perumahan madani Dan asli Sebagai Sedikit perubahan Dari Alami dan islami Menjadi asli Dan madani Tapi Sebenarnya sama Tapi Mengganti Bukan berinkarnasi ya Sedikit disentuh Supaya lebih Umum gitu Tapi Clear Pemerintah pun Sepakat bahwa Iya Kayaknya kita Membuat yang seperti Begitu Alhamdulillah Berarti ya Pak Pada saat pandemi ini Terbukti Properti syariah Yang tanpa bank itu Masih tetap bertahan Dan sekarang cenderung naik ya Malah ya Cenderung naik Alhamdulillah Jadi teman-teman Jangan ragu ya Kalau mau Investasi di Tasnim Ya sudah terbukti Sudah banyak proyeknya ya Sudah ini unit yang Proyek yang ke-15 Tadi sudah berapa Pak 600-an ya Pak ya Hampir 600-an ya 500 sekian Yang sudah terjual ya Kemudian Pertanyaan terakhir Pak Harapan Tasnim nih Perumahan Tasnim itu Terbesarnya Nanti Seperti apa sih Pak? Iya Tadi ya Saya mengulang di awal tadi Pak Kalau kita bicara harapan kita Bagaimana Tasnim ini Benar-benar menjadi sebuah Bukan hanya tagline ya Tapi Bukti Karena kan ini Ada value Syariah itu ya Pak Dan itu kan menjadi amanah Yang tidak ringan tentunya Betul Karena itu harus kita bertanggung jawabkan Jadi kalau visinya Ada bagaimana kita bisa menjadi Developer Yang bertanggung jawab Yang amanah Karena kita memikul bukan hanya amanah dari Dari si konsumen Tapi amanah dari nama syariah Iya Betul Dan itu kan bicara syiar Yang lebih luas tentunya Satu itu Yang kedua Kalau kita sudah bicara Syiar Berarti kan luas ya Pak Bagaimana kebermanfaatan kita ini Lebih luas lagi Maka kita perlu Dari Tasnim ini Mempolakan Sebuah konsepnya gitu Sehingga bisa Diklonin Di daerah-daerah Kita bisa bicara begini Kan untuk kawasan disini Iya Apakah ini bisa ditiru Untuk yang lain Ntar dulu Kita lihat dulu Harapannya sih bisa Tapi tentunya Kita harus polakan dulu Konsep ini Sehingga nanti bisa diklonin Dengan Sentuhan tadi Kearifan lokal masing-masing Gitu Jadi kita kayaknya Harus membuat fondasi dasar Membuat pola Supaya ini nanti bisa menjadi klonin Yang ketiga Yang ketiga visinya adalah Bagaimana Kita juga Masuk ke dalam semua lini Bukan hanya Menengah ke atas saja Tetapi juga Iya tadi Yang kita sampaikan Kita dimintakan Untuk Fikirkan dong Indonesia ini kan Mayutas muslim Dari-dari muslim itu Maaf Menengah ke bawah Itu mau masuk gimana Apakah kita ini konsumen Mau pilih-pilih Yang kaya saja Yang mampu saja Nah itu perlu Tasnim Fikir Tanah Itu menjadi PR juga Nah harapannya ya Kita masuk semua lini lah Karena namanya Bicara kita Bicara syiar Tidak peduli status Yang penting Bagaimana kita Membantu Saudara-saudara kita Untuk bisa memiliki rumah Munian yang layak Yang asli Gitu ya Yang tentunya Nanti bisa membuat Apa ya Madani Atau Baldatun Tayibatun Warokbun Gopur Itu dalam skala yang Ya kak mau Bicara negara luas lah ya Bicara skala yang kecil-kecil Nah kecilnya ini Standarnya berapa Nah itulah perlu dikonsepkan Seperti itu pak Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Tasnim segera Memwujudkan Apa namanya Membuat perumahan Yang terjangkau Bagi semua Kalangan Terima kasih pak Atas bincang-bincangnya Kali ini Mudah-mudahan Segera show out Untuk proyek Tasnim Terima kasih Bapak ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam